Intro Hai Selamat bertemu kembali di channel saya Yoko Iti, JVH Momobun Cruz Baik, hari ini saya mau bagi satu motivasi Yaitu Jangan bunuh jiwa dengan cara melihat Kehidupan orang lain di media sosial Dan seperti biasa Saya terus masuk ke poin utama Dia, yaitu untuk huraian-huraian dia Oke Seberannya kan Hari ini ramai orang yang stres Yaitu melebelkan kehidupan sendiri Gagal dan Tidak habis-habis Menyalahkan diri sendiri, sebenarnya Perkara itu Tidaklah berapa Bagus untuk diri kita sendiri Tetapi cobalah perbaiki diri sendiri Dan Ada juga yang Sedih Ada yang baru berusia Lewat 18 Ataupun 20 tahun Begitukan Pun sudah mudah Melibul Melibul Melibulkan kehidupan sendiri Sebagai loser Itu tidak bagus Sedang begitu Kita sibuk lihat kehidupan orang lain Setiap hari Terutamanya di media sosial Dan juga Setiap hari Tidak berhenti scroll Cerita kejadian orang Kan Kita ini kan ada Instagram WeChat Facebook Whatsapp TikTok Dan sebagainya Ataupun Youtube kan Kita memang Takkan scroll Scroll Kehidupan orang Tapi kadang-kadang Bila kita scroll Kita nampak Orang Share-share Tentang kehidupan kita Nah Disanalah Kita mulah Menyalakan diri sendiri Kenapa Saya tidak begini Kenapa dia begitu Kan Dan juga Ada orang yang Sanggup Perkongsi kehidupan Ada yang Belajar hingga Keluar negara Di usia muda Dan itu Dorang punya Rezekilah kan Otak pintar Mereka dikuningkan Otak pintar Bolehlah belajar Keluar negara Macam kita ini Yang biasa-biasa Seja Tentulah sekolah Macam Setakat tingkatan lima Seja Tapi Itu pun Kena bersyukur juga Sebab kita sampai Di tingkatan lima Juga Dan ada juga Ada Anak orang kaya Yang suka berkongsi Kisah Bapaknya Contoh lah kan Hadiakan kereta Kepada dia Supaya mudah Untuk dia belajar Itu juga Merupakan rezeki dia Jadi Janganlah kita Sakit hati Janganlah kita mudah Jealous dengan kehidupan dia Dan Ada juga orang yang Suka Menyimpan Duit Di dalam bank Dan dia suka berkongsi Dengan orang Sesiapapun Ya Sebenarnya betul Tidak salah untuk kita baca Kisah Kehidupan orang lain Di media sosial Itu Kisah hidup mereka Dan mereka juga ada Hak untuk berkongsi Dengan kita Karena Mereka juga manusia biasa Dan kita juga Manusia biasa Dan yang salahnya adalah Apabila kita lihat Kebahagiaan orang lain Di Media sosial Kita Wujudlah Tekanan yang Sangat luar biasa Terhadap diri sendiri Sebab kita merasa Diri ini Tidak berguna Kan Sepertinya ada Orang tayang Beli kereta Di media sosial Kita rasa loser Sebab kita Masih naik moto Dan orang tayang Kehidupan Dah kawin Di media sosial Juga Kita Berasa Tekanan Sebab kita Masih bujang Dan orang Juga tayang Kehidupan Dia beli rumah Di media sosial Kita Juga rasa Sangat terbeban Sebab kita Masih hidup Menyewa Dan juga Ada orang Juga orang tayang Kehidupan Hidup mewah Hasil bisnes Di media sosial Dan sebagainya Kita berasa Luzi sebab Kita Masih Bekerja Dengan orang Tapi Tanpa kita sedarkan Perbandingan yang Telah kita Wujudkan Dalam diri ini Sebenarnya Sangat-sangatlah Membunuh Secebis Rasa syukur Dalam diri kita Jadi Sebenarnya Apapun yang kita hadapi Kita kena bersyukur Apa adanya Terhadap diri kita Semua orang lain pun Kita nak juga Tetapi Kita tidak pernah pun Berusaha lebih Kalau kita ada usaha Tetapi tidak dapat Seperti orang lain Anggap saja lah Itu bukanlah Rezeki kita Mana tahu Satu hari kita ada Rezeki yang Lebih besar Tapi kita Belum sampai Masanya lagi kan Sebenarnya Kita punya Kehidupan Masing-masing Yang lebih baik Kita sebenarnya Mempunyai kelebihan Yang baik Yang lebih besar Yang lebih cerah Di depan Tetapi kita sebenarnya Tidak pandai mengorek Apa kelebihan yang ada Dalam diri kita Dan coba renung Pada diri sendiri Apa yang kau Boleh lakukan Setiap hari Dan Coba perbaiki Apa yang Kau tidak Pandai buat Sebenarnya Pekerjaankah Ataupun kita Sebenarnya Mempunyai Kemahiran Ada juga Orang yang Mempunyai Otak yang pintar Bisnes Tapi kita Tidak pandai Mencungkil Bakat kita sendiri So untuk Mencungkil Bakat kita sendiri Kita kenalah Renung dengan Diri sendiri Lihat pada diri sendiri Apa kelebihan Yang kita ada Oke Setiap orang Sebenarnya Ada bahagian Rezekinya Tersendiri Dan duduk sebentar Lihat sekeliling kita Nikmat Tuhan Lagi apa yang Kau ingin Dustakan Kan Sebenarnya Tuhan Bagi kita Satu-satu Banyak kelebihan Tapi kita Tidak pandai Bersyukur Jadi jangan Mendustai Apa yang Tuhan Beri kita Nikmat Itu Baiklah Jika hidup Kita Dalam gaji Contohnya Tiga ribu Saja Dan jangan Perlambingkan Dengan Ataupun Berlumbah Dan Anggap Diri lemah Karena tidak Mampu Mencapai Kehidupan Seperti orang Yang bergaji 15 ribu Dan juga Ada masa kita Perlu berpijak Di dunia Realiti Setiap perkara Yang kita Kongsi Kini Moda Sosial Belum Pasti 100% Menjamin Kebahagiaan Dan Yang berkongsi Hidup Bahagia Sebenarnya Belum Tentu Dia hidup Bahagia Sepenuhnya Di dunia Realiti Kan Ada orang Yang Contoh Kebanyakan Orang Yang Pos Pos Konon Yang Dia Begini Begini Tapi Sebenarnya Dia tidak Bahagia Di dunia Realiti Dia Dia Bahagia Di dunia Fantasi Dia Saja Sorry Perbandingan Hidup Dalam Proses Membunuh Jiwa Yang Kita Tidak Akan Pernah Sedar Sebenarnya Berpada Padalah Menilai Kehidupan Orang Lain Hidup Ini Adalah Juga Pilihan Bukan Paksaan Untuk Meletakkan Syarat Terhadap Kehidupan Diri Sendiri Hidup Kita Cara Kita So Ubah Hidup Anda Dan Ini Sahaja Perkongsian Yang Dapat Saya Kongsikan Dengan Anda Ubah Gaya Hidup Anda Oke Terima kasih Keren Menonton Sehingga Habis Jangan Lupa Follow Balik Nantikan Motivasi Seterusnya Daripada Saya Yoko 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 Untuk Motivasi Yang Seterus Seterus Seterusnya Supaya Sesiapa Yang Menonton Ini Akan Termotivasi Dengan Motivasi Ciput Ciput Saya Ini Tapi Yang Penting Ada Makna Dan Juga Pengajaran Serta Renungan Untuk Diri Kita Sendiri So Ini Saja Sesiapa Yang Sedang Makan Yang Bertugas Sedang Healing Selamat Menikmati Pekerjaan Seharian Anda Bye Bye Bye